Cucu tangan, silahkan dipartekan Cepat Cucu tangan Gak pernah kan, maju Cucu tangan Cucu tangan Kemudian setelah mencuci tangan Kemudian Dikeringkan sebentar Kemudian baru memakai Tama-tama Gimana caranya? 7,5 cukup gak? Ukuran 7,5 cukup 7,5 cukup Cucu tangan Harus steril deh Kalau awal biasanya gak harus steril Ini aja dulu Maksud saya Kalau ini karena gelasannya Kalau pertama gak steril Kalau ini gimana? Prinsipnya adalah Yang bagian dalam Bagian dalam itu bagian Yang bagian luar itu bagian yang off Off itu artinya harus steril Nanti istilahnya di beda itu on sama off Off itu berarti dia steril Kalau udah on berarti jangan steril Gak boleh pegang lukanya Nah Prinsipnya adalah tangan anda tidak boleh menyentuh bagian yang off Tidak boleh menyentuh bagian yang luar Karena bagian luar ini yang nanti megang luka Sehingga yang harus anda lakukan Pada saat yang pertama Anda boleh pegang bagian dalam Tidak boleh pegang bagian Tidak boleh Ya Harus bagian dalam Sehingga waktu memakai sarung tangan pertama Perhatikan judul mana yang R Mana yang L Kalau yang R ini berarti sudah ditata Ya Kecuali yang nanti yang bekas Biasanya bekas dilipat lagi Diposisikan lagi Mungkin terbalik Waktu pakai lukong gak cocok Ya Kali ini pasti cocok Ya Langsung saja Nah ini sudah pas jempolnya ada di sebelah Tidak boleh pegang Kemudian yang bagian luar Bagian luar yang off Harus dengan yang off Tidak boleh di sini Jadi arti ini pegang Seperti ini Tidak masalah Tidak masalah Tidak bisa lepas jahitan Coba Lagi Tidak perlu di jahit Ya Luka yang tidak ada Diskontinuitas dari jaringan Luka penetrasi Tidak perlu di jahit Tapi biasanya perlu tindakan Cross Cross incisi untuk membuka lukanya Untuk membuat suasana yang uniron menjadi iron Jadi kalau misalnya ada paku Lancep ke kaki gitu ya Misalnya 3 cm atau 4 cm ke dalam Itu kan lukanya Seperti yang tidak perlu di jahit Tetapi untuk menghindari tetanus Untuk debris demandnya Supaya optimal Maka dia harus di cross incisi Justru malah dirobek Ya Dan di Dijahit Kadang tidak perlu di jahit Dia sudah bisa seluruh Menutup sendiri Cuma yang Coba crossnya jangan lebar-lebar Crossnya sedikit saja Kemudian untuk Memoptimalkan debris demand Menggunakan betatin atau baritrol Untuk menggunakan berperi Kalau misalnya memang ada spora Terus dibutuh di tanah Cuma bisa Bisa dibutuh di tanah Oke ya Jadi menentukan jenis luka Luka yang disini Adalah luka yang dulu di jahit Jadi diperiksa lukanya Oh ini kok ada luka seperti ini Lihat Kemudian Baru ada KIE ke pasien Pak atau bu Atau mas Mbak Ini luka ini Setelah saya periksa Nanti anda dapat disanggungkan Ini sepertinya Luka ini harus di Apakah Bapak atau Ibu setuju Untuk pergi otak kejahitan Jadi yang berikutnya Jadi setelah pemeriksa Inform concern Kemudian Melentukan tindakan Menjahiskan prosedur tindakan Dan inform concern Prosedur tindakannya adalah Nanti akan dikatakan Penjahitan Nanti akan saya lakukan Biosnya Bios lokal Waktu biasnya Nanti akan terasa sakit Karena akan disuntik Di pepi lukannya Tapi pada waktu menjahit Nanti tidak akan terasa Sakit Yang susah adalah Kalau itu Anak-anak Kalau anak-anak Mau tidak mau Kita harus mendekati Dengan cara yang berbeda Kalau anaknya Sudah tidak bisa Dikasih pengertian Mau tidak mau Difiksasi Difiksasi oleh Orang tuanya Saya sering ketemu Anak Anak-anak cowok Lari-lari Terus Sininya robe Lari-lari Sininya robe Akan disini robe Kemudian Pernah yang agak parah Itu adalah Setelah menjelaskan Inform concern Pasiennya setuju Akan baru Menyiapkan alat Alatnya itu ada Beberapa ya Kalau bisa sih Kalau menjahit Seperti ini Dua orang Ada alat yang steril Ada yang tidak steril Yang steril adalah Seperti Heading set Heading set terdiri dari Apa saja Ini Nah ini adalah Needle holder Ini Beda ya Kalau anda buka Ini clamp Yang ini Needle holder Nanti anda coba Rasakan ya Ini benar-benar Pemegang Needle Kalau ini bukan Anda coba Pegang needle Pakai Yang clamp Sama yang Needle holder Beneran Kalau needle holder Beneran Dia cenderung Terfiksasi Dengan baik Dia cenderung Terfiksasi Dengan baik Gerakannya Akan sangat minimal Sekali Tapi kalau dia Clamp Kalau dia Clamp Itu beda Sama needle holder Jadi nanti anda coba Ini masih gerakannya Terutama untuk Luka yang ini Oh Goyang Sekipun Ini sudah dikunci Ini Cek Yang komis Kalau tidak Salah ini Pinset cirurgis Yang ini Sirurgis Yang ada Rujuk takitnya Ini fungsi Untuk Memegang Jaringan Yang lebih Dalam Tetapi Tidak boleh Terlalu Cekat Ini juga Fungsinya Bisa digunakan Untuk Kalau ini Untuk kulit Ini tidak Bagus Karena dia Bisa Melukai Goyang Biasanya Untuk jaringan Darun Yang Agak licin Kalau dipegang Tapi biasanya Pakai ini dulu Kalau pakai ini bisa Untuk megangnya Bagus Ya Gak pang Ya Bikset Kemudian Gunting Guntingnya Tergantung Gunting ini Biasanya jarang sekali Pakai guntingnya Seperti ini Kalau untuk yang ini Biasanya untuk gunting Kasah Atau gunting Semacamnya Jadi kita pakai Gunting yang Seperti ini Yang ujungnya Gunting Cara megangnya Adalah Jari 1 dan 4 Jadi kalau Megang middle order Seperti ini Satu 4 Yang ini untuk Mengendalikan Yang ini untuk Mengarahkan Namanya juga Jari terlunjuk Mengarahkan Nanti Anda coba Pegang seperti ini Akan beda Kemudian Kalau megang Pinset Seperti Whole point Kemarin Ada megangnya Begini Ada megangnya Begini Ya Sulit Begini Seperti Ball point Pegang Seperti Ball point Pegang Nanti Menjainnya Seperti Berikutnya Adalah Setelah Anda menyiapkan Ini harus Dalam keadaan Off Yang saya Taruh Sini Ya Duduk Steril Ting Set Kemudian Apa Yang Off Jarum Jarum Benang Benang Kalau benang Kondisi ini Ini On Ini harus Di Lepas Kemudian Buat Boiting Juga Supaya Tidak Kenal Lepas Ya Kemudian Apalagi Ya Pinnya Ini juga Setelah Setelah Siap Berarti Sekarang Yang Anda Lakukan Adalah Anda Siap Untuk Menjajukannya Ya Setelah Menentukan Rukanya Anda Mau Menjajuk Luka Ada Siap Menjajuk Luka Yang Anda Lepas Pertama Sudah Disiapkan Povidon IOD Disiapkan Dituangkan Disini Kemudian Disiapkan 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 Sebelum Anestesi Lokal Desi Sebelum Anestesi Kulitrasi Ada Desinfeksi Dulu Nah Desinfeksi Seperti ini Misalnya Lukanya Ini Dari Dalam Keluar Boleh Diurangi Tiga Kali Oh Ganti Setiap Ini Ganti Kasam Kalau Bisa Ganti Kasam Kalau Misalnya Sebelum Anestesi Lokal Ini Eh Sorry Sebelum Kenapa Kok harus Anestesi Lokal Sebelum Dabrideman Karena Dabrideman Kalau Jaringan Jaringan Nekrosis Bakal Diguntik Sakit Sekali Dabrideman Itu Sakit Anda Tuang Di Luka Terbuka Ini Perhidrol Atau Betadine Atau Anda Mau Membersihkan Pakai Kasam Seperti Serai Saya Bersihkan Dulu Sakit Jadi Harus Dianestesi Dulu Jadi Ada Istilah Desinfeksi Dua Kali Desinfeksi Pertama Adalah Sebelum Anda Melokokan Anestesi Lokal Kemudian Dabrideman Kemudian Baru Jadi Ada Dabrideman Ada Desinfeksi Desinfeksi Pertama Adalah Anda Melokokan Sebelum Anda Melokokan Tidak Apapun Pada Dabrideman Oke Gimana Nyuntiknya Gimana Ini lukanya Seperti Ini Setahu Saya Duk Ya Jadi Seperti Di keluarga Ditarik Disuntik Kira-kira Sampai Sini Berarti Butuh Dari Sisi Yang Tergantung Misalnya Lukanya Cuma Sekian Anda Suntik Jalutnya Sudah Sini Mengetarik Kemudian Kesini Mengetarik Berarti Ya Kira-kira Ini Sudah Tercover Tercover Asil Tidak Tapi Kalau Ini Belum Sampai Sini Misalnya Lukanya Panjang Sekali Berarti Bentuk Dua Masih Cuma Usahakan Yang Ini Sekali Tusuk Yang Ini Sekali Atau Kalau Kenapa Ternyata 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 Tercover Ternyata Ternyata Disini Dipatahkan Ternyata Kemudian Oke Ya Kemudian Dikeluarkan Perjalanan Dulu Setelah Baru Disuntik Suntiknya Dalam Ini Kalau Anda Lihat Jarumnya Di sini Ya Berarti Yang Ini Kan Ternyata Ternyata Nanti Harus Dari Sini Juga Ya Waktu Suntiknya Yang Sakit Sehingga Sebelum Disuntik Komunikasi Jangan Langsung Muntik Pak Lihat Situ Pak Tahan Nampal Sebentar Ini Akan Terasa Sakit Tapi Kalau Ada Anak Kecil Bu Atau Pak Dipegang Ini Agak Kuat Ini Mau Saya Suntik Untuk Dih Jadi Disuntik Di sini Siputan Seperti Seperti Ini Kemudian Diaspirasi Aspirasi Dulu Dipastikan Tidak Masuk Pas Apa Bahannya Kalau Masuk Pas 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 Sistem Jadi Ada Efeknya Di Kardio Masih Ingat Di Dukai Ini Lebih Bahaya Dukai Ini Ada Dukai Aritmia Cara Perjadian Masih Kok Bisa Menyebabkan Anesesi Lokal Karena Dia Memotong Konduksi Konduksi Sana Sambil Ditarik Disuntik Caranya Tau Ini Suntik Sudah Masuk Atau Bagaimana Akan Belumpu Karena Dia Disukutan Akan Belumpu Akan Kelihatan Kelihatan Sekali Oke Oke Nah Beberapa Saat Sebelum Ini Nah Ini Sudah Keluar Masuk Ke Aspirasi Lagi Yang Sebelah Lagi Separuh Separuh Secukupnya Biasanya Ini Gak Hitungan Kilogram Per Badan Tidak Karena Ini Lokal Prinsipnya Adalah Infiltrasi Sudah Cukup Ya Sudah Sudah Kelihatan Disini Tapi Sebelum Anda Cek Apakah Sudah Ter-cover Kalau Derajat Kepalan Luka Bacok Itu Dalam Itu Ada Lugumannya Sama Lugumannya Sama Lugumannya Lugum Ganti salun tangan Harusnya Jadi Pakai salun tangan Pertama Pakai salun tangan Pertama Pakai salun tangan Pertama Indeskiri Bukain Baru Setelah Anda Siap Siap Untuk Menjahit Pakai salun tangan Pertama Sarun tangan Pertamanya Tidak Serial Kenapa Sarun tangan Pertamanya Serial Berarti Dua-duanya Serial Ter-terial Jadi Caranya Langsung Jarinya Ini Sakit Sudah Terlalu Terasa Baru Ada Lapan Deman Deman Yang Anda Lakukan Ada Depedeman Itu Ada di Checklist Berikutnya Depedeman Mekanik Kalau Depedeman Mekanik Itu Yang dimaksud Biasanya Pakai Yang paling Dimulai Di langkah Awal Yang paling Ini Misalnya Ini Kapan Sih Luka Butuh Depedeman Kalau Misalnya Ini Kena Robek Habis itu Pasiennya Gulung-gulung Di asfal Atau Gulung-gulung Di pasir Maka Kalau Anda Jahit Nanti Akan Ada Infeksi Percuma Ini Tidak Akan Menyatu Marah Keluar Mana Tepi Luka Yang Sebelah Sini Yang Mau Anda Satukan Ini Harus Pastikan Bersih Itu Caranya Adalah Bisa Anda Goyor Dengan MS Sambil Di Kasa Kalau Anda Masih Melihat Bintik-bintik Hitam Masih Banyak Pasir Disitu Mungkin Anda Perlukan Bantuan Pincet Kadang Kalau Ada Yang Lengket Anda Ambil Kemudian Kalau Misalnya Terpaksa Betul Ada Jaringnya Yang Mati Tadi Necrotomi Itu Semua Diberitman Mekanik Jadi Pakai Kasar Pakai Pincet Pakai Atau Digunting Ada Beberapa Kasus Butuh Digunting Pada Misalnya Kulit-kulit Yang Sudah Nekrosis Sudah Menghitam Digunting Jadi Prinsipnya Adalah Diberi dengan Fungsinya Area Ini Dan Ini Yang Anda Saksikan Jahit Ini Harus Bersih Area Yang Ini Dan Ini Sama-sama Warnanya Merah Dan Dia Harus Warnanya Merah Dan Keluar Ada Darah Kalau Ini Warna Sudah Pucat Kadang-kadang Pasien Datang Sudah Hari Kesetian Setelah Luka Luka Ini Sudah Memucat Nah Itu Paksa Harus Digunting Jaringan Makin Yang Digunting Sampai Anda Melakukan Jaringan Yang Table Jaringan Yang Vital Terus Ada Satu Cuma Ada Satu Kalau Ini Pucat Pucat Ada Jahit Nunggu Seri Bukurnama Tidak Ini Anda Bisa Pakai Perhidrol Perhidrol Fungsinya Menghasilkan Agak-agak Membuat Sosan Airo Jadi Dia Bisa Bunuh Bateri Bateri An Air Kemudian Ada Juga Pemidemit Pemidemit Tapi Itu Bidemit Antiseptif Anda Bisa Lakukan Demideman Itu Dengan N S Dan Dengan Dari 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 lakukan pemasangan doksteril fungsinya untuk apa saya lebih suka debit deman dulu baru pasang doksteril kenapa kalau saya pasang doksteril baru deh itu cuma itu kan buyur-buyur nanti ngecembut nanti kalau posisi seperti ini kalau tadi yang ada desinfeksi cuma sekian berarti jadi yang off cuma sekian lingkarannya yang ini on semua sehingga kalau alat Anda menyentuh disini itu jadinya terkontaminasi itulah fungsinya memperluas area kerja dan lebih memfokuskan ini kebesarannya tidak apa-apa lubangnya kebesaran jadi kalau ini berarti karena ini steril Anda bisa boleh nalui disini jadi area kerja dan lebih luas kontrol pendaraan ya oke yang Anda pastikan tadi tidak boleh kotor jadi ketika mau menyatukan harus bersih dua-dua dua terpilukannya yang kedua adalah tidak ada pendaraan pendaraan seperti apa yang harus Anda kontrol sebelum Anda kalau dari pena biasanya merembes kalau merembes saja biasanya kita lakukan dap dulu ini ada pendaraan yang merembes gitu ya dap dulu kalau sudah lepas ternyata alirannya tidak terlalu jelas cuma merembes itu saja langsung Anda tutup tidak apa-apa biasanya pendaraan pena akan berhenti ketika dijahit tapi kalau Anda begini dan Anda tuang terus dia seperti banjir ya kemudian Anda lihat ternyata dia pulsatil berdunjut itu ya itu artinya ini pendaraan arteri kalau pendaraan arteri biasanya dijahit itu tidak akan tidak akan berhenti nanti kalau Anda tetap melanjutkan ditutup kemudian tidak berhenti tetap keluar terus ya maka yang terjadi adalah Anda tetap akan membuka kembali jahitannya stop pendaraan stopnya adalah kalau pendaraan arteri pakai ligasi kalau arterinya kecil bisa jadi dia tapi kalau arterinya besar berarti dia harus diklaim berbicara ini gimana jadi dia pakai klaim yang klaim deh misalnya gendaranya disumbuh berarti gendarnya begini ya diklaim tapi kalau bengkok berarti kan dia posisinya begini ini akan memudahkan biar ini pakai klaim bengkok ya sampai perdaraannya berjaya bagaimana kemudian baru dijahit oh baru dijahit jadi klaimnya nanti tetap jadi nanti begini saya akan melakukan jahit tadi melingkari dari klaimnya itu ya melingkari